Halo teman-teman Sobat Zod, dimanapun kalian berada selamat datang kembali di jurnal si gendut bareng host ganteng kalian Angga The Zodiacs dan di video kali ini kita akan mengakhiri seri Startopia dengan melakukan Q&A Gue udah sounding tentang Q&A ini di video sebelumnya ya, jadi buat teman-teman kemarin gue minta kalian buat tulisin pertanyaan yang kalian mau tanyakan Di 3 video-video tentang Startopia, yang part pertama, part kedua, serta tentang class, kita juga udah sounding ini sekali lagi lewat live Dan gue liat banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus, semoga aja bisa terjawab di video kali ini Saya langsung aja yuk, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke bahasannya Harusnya video ini dibikin udah dari beberapa hari yang lalu teman-teman ya Tapi dikarenakan gue habis beberes kamar nih, seperti yang kalian lihat posisi webcam kita berubah, posisi mic berubah Secara keseluruhan, gue rotasi posisi kamar nih, barengan sama om boy Nah yang gue bingung tuh ngeletakin mic nih dimana Jadi kalau misalnya video hari ini audionya agak lain, gue mohon maaf, nanti gue bakal cari dulu tempat yang enak buat naro mic Biar nggak kayak gini nih, agak aneh rasanya Ya teman-teman ya, gue ngeliat lumayan banyak pertanyaan yang kalian ajukan terkait dengan Startopia ini Ngeliatin kalau kalian lumayan antusias, terima kasih banyak ya teman-teman SobatZo Kita akan nge-cover satu-satu karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu bisa nge-cover dari basic sampai yang advance Yang basic contohnya seperti pertanyaan ini nih Mbak Angga, itu kapalnya dapet dari mana sih? Nah, ada 4 kapal di dalam Grotopia ini teman-teman SobatZo ya untuk Startopia Yang pertama adalah Imperial, yang kedua adalah Grezak, yang ketiga Stellaric, dan yang terakhir yang paling bagus adalah Hypertech Kampan partnya ini bisa kalian beli dari orang Eh, kemarin gue belinya di Alrol Nah, kalian juga bisa beli dari orang lain Tinggal datang aja ke ByBless, di ByStarship, atau di mana, atau di ByStartopia juga mungkin ada Kira-kira kayak gitu ya Atau kalian bisa dapetin ini secara saat kalian lagi Star Voyage Jadi saat kalian menjalankan misi, ada kemungkinan kalian bakal dapet Bless-Bless ini Kecuali yang Imperial Yang Imperial atau kapal yang paling basic teman-teman SobatZo Bisa kalian dapatkan di store dengan harga 10.000 gems Lalu apa perbedaan diantara kapal ini? Kemarin kita udah bilang kalau teman-teman lupa Setiap kapal mempunyai kapasitas bensin yang berbeda Dan besar kapalnya juga beda teman-teman SobatZo Jadi kalau misalnya yang kecil itu berapa? Ya pokoknya yang paling gede, gue gak pernah main kapal yang lain Gue cuma main kapal yang hypertech, teman-teman Dan hypertech ini, dia punya kapasitas 500 fuel Dan ini bukannya pake full pack ya Tapi pake Starship fuel atau Star fuel Kita pake lab bensin starto Dan bensin starto ini bisa regen sendiri Jadi kalian gak perlu tuh harus beli terus-terusan, beli terus-terusan sih Apa namanya sih, bensin tadi Kalau misalnya kalian punya lumayan banyak kapal Kalian tinggal main aja keliling-keliling Yang mana yang cukup buat mainin Star Voyage ya mainin Makanya semakin besar kapalnya Semakin banyak kapasitasnya, semakin baik Selanjutnya mengenai tools ya teman-teman Banyak yang nanya juga sama gue Tentang Bang Angga Lebih baik kita beli tools aja, Startopia Atau kita sekalian ngebeli pack-nya Kalau di surgery, teman-teman Gue bakal selalu bilang beli aja pack-nya Karena apa? Karena orang banyak ngebeli pack Untuk jualan tools Artinya ada margin kan? Ada perbedaan harga kalau kita beli tools satuan Dengan langsung beli pack Andai terjadi tools kalian ada yang berlebih Dan ada yang kurang Kalian bisa gak autoclave aja tools yang lebih Biar bisa jadi item yang kurang Atau tools yang kurang tadi Nah dari sana, apakah sama dengan Startopia? Benar sekali teman-teman sobat zo Lebih baik kalian belinya langsung pack aja Nah nanti item-item yang rasanya Ini udah abis, yang itu belum Kalian tinggal autoclave aja Tapi tidak menggunakan autoclave yang ada di Surgery Beda Kalau disini Nama autoclave-nya itu Startool Nano Forge Ini dia Perbedaannya juga teman-teman Kalau kalian mau nge-autoclave Itu kan autoclave-nya dapat saat kita surgery Sedangkan kalau Startool Nano Forge sendiri Teman-teman harus bikin Kalian juga bisa beli sih Gak harus dibikin doang Jadi kalian bisa di-trade ini barangnya Untuk bisa ngebikin Startool Nano Forge Teman-teman sobat zo Kalian membutuhkan rollers level 4 minimal Ya Dengan cara menggabungkan 10 space rock 5 primordial OZ Dan 5 bio waste Kalau kita hitung-hitung 10 space rock itu Gue biasa sekarang harganya itu 50 per 85 Artinya kalau 5 per 8,5 10 artinya per 17 ya 8,8,16,17 17 WL Ditambah OZ OZ lagi mahal ya teman-teman sobat zo Kita anggap aja OZ harganya 5 WL 5 x 5 25 WL Ditambah sama 17 Jadi 30 42 WL Tambah 5 bio waste Yang maybe harganya 1 each Sekitar 47 Kita anggap aja lah Untuk ngebikin Startool Nano Forge Kalian membutuhkan 50 WL Nanti kalian tinggal Forge deh tuh Tools-tools kalian yang berlebih Untuk bisa ditukarkan Dengan Tools-tools yang Kalian butuhkan Tapi itu gak random ya Dan gak bisa dipilih juga 20 tools bisa diganti Jadi 12 tools Masing-masing 1 Kira-kira kayak gitu Harusnya sama-sama surgery Kalau ada kesalahan yang gue tuliskan Atau yang gue seburkan ini Silahkan di komen di bawah Diperbaiki Nanti bakalan gue pin Berikutnya teman-teman sobat zo Adalah mengenai skill fail Banyak yang bilang Bangga aku tuh udah nurutin bang Apa yang ada Apa yang ada di Contekan yang Bangga kasih Walaupun sebenernya itu Gak begitu lengkap ya Teman-teman Jadi kalian bisa cek Di komen-komentar yang Di 3 video itu Ada yang lebih lengkap Gue mau pin Tapi sayangnya Komen yang udah gue pin Itu juga lumayan bagus Jadi bingung gue ya Jadi buat kalian Teman-teman sobat zo Yang masih skill fail Itu wajar aja Teman-teman ya Karena kalau kalian lihat Nih ya Di view screen Star Captain skill gue Disini udah 100 Artinya kemungkinan Skill failnya juga berkurang Ya gak sih Buat kalian yang masih Di bawah 100 Tentunya juga banyak skill fail Nah itulah teman-teman sobat zo Alasan kenapa Kemarin gue minta Kalian untuk beli dulu Beberapa item Untuk mengurangi skill fail Yang pertama Teman-teman sobat zo Yang sangat gue sarankan Adalah Karena kita udah gak Class lagi ya Kalau lagi class Kita gak bisa pake ini barang Yaitu Si Exquisite Scanner Teman-teman sobat zo Bisa beli Exquisite Scanner ini Atau teman-teman bisa bikin sendiri Kalau roles Itu gak butuh roles builder Jadi kalian bisa bikin aja Si ini Untuk cara bikinnya Coba gue cari di fandom Kalau misalnya ada Gue bakal taro Disini nih Si Exquisite Scanner ini Teman-teman sobat zo Sangat berguna banget Kalau kita baru mulai starto Karena apa? Karena dia akan mengurangi Skill fail kita Lumayan signifikan Lalu selain itu juga Gue sangat menyarankan Buat kalian Ngebeli Skill Spice Kebetulan gue udah Kehabisan Skill Spice Dan belum sempet beli Jadi gue taro disini Ya gambarnya Dan namanya Harganya kira-kira Satu WLan Nah itu bisa kalian pake Kalian minum Itu efeknya 30 menit Teman-teman sobat zo Lalu selanjutnya Untuk lebih mengurangi Skill fail kalian lagi Dan untuk ngebantu Jangan sampai terjadinya Banyak virus Dalam kapal kalian Selama kalian star voyage Gue sangat menyarankan Kalian untuk Ngebeli 3 item ini nih Yaitu Tactical Console Life Support System Dan Science Station Tapi ini bukan Science Station yang biasa Ngeluarin chemical ya Ini adalah Oracle Science Station Khusus buat Startopia Selain itu juga Teman-teman sobat zo Gue juga sangat menyarankan Buat kalian Ngebeli barang-barang Seperti Hypertech Starship Viewscreen Reaktor Sama helm Yang MK3 Yang warna merah Lalu juga Reaktor-reaktor Yang mirip-mirip Kayak McClane-McClane itu Nah itu selain untuk Menambahkan rating Biar kalian nanti Tinggal naik sektor doang Itu juga Kayak apa ya Kalau yang 3 pertama Tadi itu Untuk mengurangin Kalau yang ini sih Lebih ke arah rating doang Fungsinya gak ada Kalau yang Viewscreen Reaktor Sama helm Itu tuh Gak ada efek terlalu signifikan Yang ada banget Adalah yang 3 ini nih Yang Oracle Science Station Tactical Console Sama Life Support System Berikutnya teman-teman Sobat Zo Adalah apa yang harus Kalian lakukan Dan apa yang Tidak boleh kalian lakukan Saat lagi Startopia nih teman-teman ya Sekarang kita lihat dulu Disini gue punya Star Fuelnya ada full ya Ada 500 Teman-teman Sobat Zo Nah Kalau misalnya Gue pengen Ngegagalin Teman-teman Gue tinggal Masuk aja Begin Star Voyage Dan gue tinggal Nge-eskip aja Escape nih Dan gue Udah kelar nih Udah Udah digagalin Kalau udah begitu Teman-teman Sobat Zo Nah Seperti yang kalian lihat Gue udah berkurang 60 ya Teman-teman ya Tapi ada juga Yang harus kalian perhatikan Saat kalian ngelakuin Sebuah misi Star Voyage Nih kita liatin lagi ya Misalnya gue udah nih Mau selesai nih Teleport Ini Ini Lalu Ini Nah Harus teman-teman ingat adalah Voyage nya di-continue Kalau gak di-continue Kita gak dapet reward Teman-teman Sobat Zo Dan itu terhitung gagal Itu terhitung gagal Teman-teman Sobat Zo Jadi berhati-hati Kalau misalnya Kita Mau ini Mau dapat reward nya juga Teman-teman Kalian harus Klik yang The Voyage Continue Itu wajib banget ya Teman-teman Dan berikutnya adalah Mengenai Rollers dan zona Atau sektor Teman-teman Jadi kemarin Banyak nanya sama gue Bang Angga Kalau misalnya kita naik sektor Kita masih dapat juga gak sih Bang Item-item yang ada di sektor sebelumnya Sebagai hadiah-hadiahnya gitu Kecuali Rollers ya Kalau untuk sektor Teman-teman Hadiah yang kalian dapat Adalah hadiah di sektor Itu aja Jadi kalian gak akan Ngedapetin hadiah Dari sektor sebelumnya Jadi Berhati-hati Kalau kalian mau naik sektor Takutnya antar kebablasan Gak mau Gak bisa balik jauh Ke sektor yang kalian pengen Untuk nyari barang-barangnya Maka gue sangat menyarankan Kalian nge-bless beberapa word Jadi Sampaikan di sektor mana Yang kalian pengen Nge-GB sampai disitu doang Gitu loh Jadi Jangan sampai terlalu lewat Jauh dari sektor Yang kalian pengen GB Atau pengen cari item-itemnya Dan Kalau kita ngomongin Masalah Rollers Teman-teman Sobatzo Hadiah Rollers Bisa redapatkan Di sektor mana aja Jadi kalian gak perlu takut Ini berbeda Dengan hadiah drop Dari Startopia Jadi kalau hadiah Rollers Teman-teman Itu bisa redapatkan Di sektor mana saja Seperti yang kalian tahu Tentunya kita juga Bakal ngomongin sedikit Tentang sampai di batas Mana sih Bang Angga Kita bisa profit Dari Startopia Pertanyaan yang sangat Susah teman-teman Sobatzo Untuk dijawab Karena saat kita Ngelakuin Star Voyage Sama kayak Ngelakuin Surgery Kita bisa profit Dan kita juga bisa rugi Kenapa gitu? Karena drop rate-nya Gak ada yang tahu Kadang kita bisa dapat Space Rock banyak Kadang bisa kita dapat Space Rocknya dikit Atau kita bisa dapat Kayak Starship Packing Crate-nya Doang yang banyak Ntar Space Rocknya dikit Terus dapat Kapsulatid Galaksinya Dikit Yang lainnya dikit Cuma dapat yang murah doang Yang Starship Packing Crate Kira-kira kayak gitu Jadi It's so hard to tell Dimana batas Rollers Yang kalian Pasti profit punya Karena ini bisa profit Dimana aja Ya tapi Seminimal-minimalnya lah Kalian udah level 3 Untuk cari Space Rock Seminimal-minimalnya Ya kan? Karena itulah item Rollers pertama Yang bisa kalian cari Karena lumayan banyak Yang gak nonton video Yang kemarin-kemarin Sampai habis Gue yakin Karena video 20 menit Pasti banyak yang skip-skip Kita akan ulangi lagi disini Tentang Growlactus Temen-temen ya Jadi kalau saat kalian Naik sektor terus Di Startopia Kalian akan ketemu Boss yang namanya Growlactus Untuk ngelawan Growlactus sendiri Gue gak bisa bikin tutorialnya Karena gue sendiri Belum pernah ngelawan Growlactus Tapi gue punya temen yang namanya Varel Dia punya channel yang namanya OksJR Temen-temen SobatZo Gue bakal taruh disini Gue juga bakal taruh Kartnya di atas Dia itu udah pernah bikin tutorial Ngelawan Growlactus Cara nge-gamo di Startopia Dan ya pretty much Tentang Startopia Karena dia emang Jago banget Startopia nya Disilahkan temen-temen Cek aja video dia Untuk ya nanyain Tentang cara Ngalahin Growlactus Dan jangan lupa juga Temen-temen SobatZo Tentang Archivement Dan hadiah yang bisa kalian dapatkan Saat kalian udah berhasil nih Udah lama kalian Startopia Udah berhasil Mendaratkan seribu kapal Dengan catatan 500 kapal Mengalahkan Growlactus Dan 500 kapal Yang dikalahkan oleh Growlactus Kalian akan mendapatkan 2 Archivement Ascended dan Descended Dan setelah kalian Dapat 2 Archivement itu Kalian akan mendapatkan Archivement baru Dan yang kalian bakal Dapat hadiah Yang namanya Crystal Infused Sword Yang harganya itu Na'udzubillah min zalik Ya wajar Untuk effort yang Segede itu Wajar deh hadiahnya mahal Nah dengan ini Berakhirlah Tutorial Startopia kita Untuk periode kali ini Buat temen-temen Yang masih nanya Tata surgery Gue udah bikin tutorial Surgery sebelumnya Temen-temen Di Road to Dr. Title Kita bakal revisit lagi itu Kalau ada waktu Dan kalau udah mau Classnya lagi Kita bakal lihat Apa aja Pembaruan-pembaruannya Gue akan bikin video Sesuai sama update-an Yang ada di Growtopia Biar kalian bisa langsung Implementasiin Buat temen-temen yang Masih kurang jelas Silahkan masih Kalau mau bertanya Di kolom komentar Juga boleh Bagi yang mana Pertanyaan Atau pernyataan Dari gue itu Tidak begitu jelas Atau ada yang mau ditambahkan Silahkan temen-temen Juga bantu di bawah Dikoreksi Ntar bakalan gue pin Kalau bagus Kayaknya itu aja Buat video kali ini Temen-temen sobat zo Terima kasih banyak Udah denger ocehan gue Terima kasih banyak Udah berpartisipasi Sekarang gue Angga The Zodiac Pamit undo diri dulu Sampai ketemu kita Di video dan live berikutnya Tuzis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.